Oke, jadi ada kabar duka dari dunia voice actoran Yaitu mengenai kabar dari voice actornya Yuna Dari animenya Sword Art Online Movie Ordinal Scale Yang mana Sayaka Kanda itu dikabarkan meninggal pada hari Sabtu kemarin Dan masih belum jelas kronologinya itu seperti apa Tapi yang pastinya tubuh dari Mbak Sayaka ini itu ditemukan di taman di lantai 14 di sebuah hotel Dan Sayaka Kanda ini adalah salah satu voice actor yang mengisi suara untuk karakter dari Yuna Dari animenya Sword Art Online dan juga beberapa karakter lain Yang juga aktif di dunia pertunjukan seni Terutama untuk seni musikal yang bertaburkan dengan musik dan seni teater Dan di Mals sendiri sudah dikonfirmasi bahwa voice actor singer Seorang penyanyi juga, voice actor juga Sayaka Kanda itu mati di usia 35 tahun Dan kalau dari versi Mals Itu kronologinya si Mbak Sayaka ini itu Sedang ingin mengadiri sebuah event Yaitu My Fire Lady Adalah sebuah musikal teater Yang ada di Sapuro Hotel Dan tidak datang gitu kan Tidak diketahui keberadaannya saat event itu berlangsung Dan satu hari setelahnya Beberapa saat itu langsung ditemukan bahwa tubuhnya dari Mbak Sayaka ini itu sudah tergeletak Dan langsung dilarikan ke rumah sakit Dan dinyatakan meninggal dunia Dan ya ini cukup kabar yang mendadak Karena baru kemarin Itu hari Sabtu dan Kejadian dari proses meninggalnya juga masih belum diketahui Seperti apa dan masih dalam tahap penyelidikan Dan ya ini kabar duka yang cukup mendadak Dan cukup sulit untuk diterima untuk fansnya SEO ya Karena ya kalian yang nonton suara online movie Ordinaskal Pasti tahu suaranya dari si Mbak Sayaka ini itu seperti apa Dan beberapa lagu yang dibawakan di movie-nya tersebut Dan ya Sebenarnya gak banyak yang bisa aku kasih tahu Untuk info pagi hari ini Cuman mau ngasih tahu itu saja Dan ini adalah kabar duka untuk para fans SEO dan fans seni musik dan seni peran Terutama untuk dunia voice actoran Di industri anime yang ada di Jepang sana Dan ya kita doakan sajalah Semoga Penyebab dari kematiannya cepat diketahui Dan ya bisa sajalah untuk video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Sihani Terima kasih telah menonton!